Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa teknik informatika PEN untuk beserta mata kuliah workshop desain web, kali ini akan saya jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester RPS. Di rencana pembelajaran semester ini akan memberikan gambaran kepada kalian apa saja yang akan dipelajari di kuliah workshop desain web selama satu semester berdepan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Udin Harun Al-Rasid. Bisa dipanggil Pak Udin Harun. Silahkan bisa kontak saya melalui email udinharun.acb atau jika ingin mengetahui profil saya bisa membuka di website saya http.ubinharun.lecturer.pen.ac.id Baik, saya lanjutkan ke capaian pembelajaran mata kuliah ini. Tujuan dari kuliah ini adalah kalian mahasiswa mampu mendesain halaman web dengan tren desain web terkini baik secara individu maupun berkelompok atau kerjasama tim. tetapi yang perlu diperhatikan nanti untuk final project workshop ini sifatnya adalah pengerjaan secara individu tidak kerja kelompok untuk memastikan bahwa kalian bisa mengerjakan ini masing-masing mempunyai kemampuan untuk mendesain web sesuai dengan teknologi yang terbaru atau terbanyak yang dipakai saat ini untuk mendesain sebuah halaman website. Berikutnya untuk pokok pembahasan di kuliah workshop pesan web antara lain adalah yang pertama dasar-dasar HTML HTML5 HTML5 API dasar-dasar CSS cascading installship kemudian CSS3 bootstrap jQuery layout color atau pewarnaan tipografi dan terakhir adalah template. untuk beberapa referensi yang bisa kalian pakai sebagai pembelajaran mandiri ada beberapa buku misalkan Learning Web Design Principe of Beautiful Web Design kemudian How to Start a Home Piece Web Design Business di sistem online banyak sekali juga ada W3.org W3 School tutorial point dan banyak lagi resource e-learning yang bisa memperkaya kalian untuk mempelajari teknologi web design oke, saya lanjutkan untuk rencana pembelajaran semester yang terdiri kita nanti dalam satu semester ada 16 pekan untuk pekan pertama dan kedua adalah HTML dasar pekan ketiga HTML5 pekan keempat cascading installship pekan kelima CSS3 pekan keenam sampai tujuh membahas kustrap pekan delapan adalah UTS nanti kalian presentasi proposal final project kuliah kan saya jelaskan lebih lanjut nanti apa yang dimaksud dengan final project kuliahnya pekan kesembilan lanjutan dari kustrap pekan ke 10 sampai 11 javascript pekan ke 12 jQuery pekan ke 13 layout website dan template pekan ke 14 adalah color dan tipografi pekan ke 15 dan 16 selama 2 petan nanti kita gunakan untuk demo final project kuliah masing-masing dari kalian akan demo final project kuliah hasil website yang sudah kalian buat oke saya lanjutkan untuk penilaian penilaian terdiri dari dua sifatnya workshop ini untuk workshop tidak ada ujian tulis UTS maupun WAS jadi penilainnya yang pertama dianggir dari pengerjaan final project sebesar 60% kemudian laporan praktikum setiap pekan setiap pekan nanti ada praktikum yang kalian kerjakan dengan nilai 40% totalnya kemudian penjelasan lebih lanjut tentang topik final project salah tulis final project kuliah untuk final project kuliah kalian nanti harus membuat desain sebuah web ini website statis belum dinamis workshop desain web kuliah ini sifatnya website yang dihasilkan adalah statis bukan dinamis sudah nanti di semester 2 kalian akan mempelajari pemprograman web itu sudah dengan PHP data business itu dinamis tapi yang kalian buat di workshop desain web adalah website yang sifatnya statis sehingga desain web yang kalian buat nanti memakai adama 5 CSS dan justra apa saja topik yang bisa kalian buat kalian bebas memilih apa saja yang kalian buat untuk desain web contohnya untuk membuat website sebuah website di learning website kampus e-government perpustakaan toko online lolongan kerja dan sebagainya ini contoh-contoh saja kalian bisa mempunyai ide yang lain kemudian berikutnya tadi saya sebekan bahwa di pekan ke-8 itu ada presentasi perencana final project jadi kalian nanti ada presentasi nanti kita atur apakah presentasi live streaming atau kalian membuat video juga bisa yaitu yang kalian siapkan adalah nanti dalam bentuk file doc ada cover logopen judul projek nama nrp progi dan tahun sekarang kemudian pendahuluan yaitu referensi aplikasi website jenis yang sudah ada misalkan kalian ingin membuat website government maka kalian bisa mencari contoh misalkan website milik pemerintah provinsi Jawa Timur dalam capture kalian analisa designnya seperti apa dari sisi client server fitur-fiturnya apa saja kemudian penjelasan teknologi yang akan kalian pakai di pengerjaan final project tersebut kemudian berikutnya adalah rencana layout yang akan kalian buat kalian jelaskan fitur-fitur dan menunya apa saja kalian buat dan kemudian berikutnya adalah di pekan ke 15 dan 16 lagi website yang kalian buat harus sudah di upload di web hosting kalian bisa mencari web hosting yang kalian bisa beli sendiri sewa atau cari gratisan juga beli atau di upload di directory studentnya yang disediakan oleh PEN itu juga bisa kemudian laporan yang dibuat ada isi dari proposal awal dimasukkan lagi ditambah dengan rancangan layout desain web yang sudah dibuat kemudian langkah-langkah kecil pengerjaan final project dan hasilnya terakhir adalah kesimpulan itu terkait dengan rencana pembelajaran semester kuliah workshop desain web untuk mahasiswa semuanya semoga kalian bisa lebih memahami tujuan dan apa saja nanti yang akan dipelajari di kuliah workshop desain web sehingga kalian bisa menyiapkan sebaik-baiknya untuk melalui perkulian ini dan lulus dengan nilai yang sangat baik baik terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati